Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali dalam The Pachi East dan juga Ariel Lee Yo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja Konsumsi air, konsumsi banyak ubat ya Jaga kesihatan kalian Supaya terus boleh lihat kita punya channel ini Amin, amin Jadi hari ini apa yang kita ingin react nih? Oke, hari ini kita akan react Kita teliti sebelum konsumsi Produk yang bisa dikonsumsi sehari-hari ini Ternyata mengandung babi Karena penghujung 2020 lalu Netizen dihebohkan dengan kabar Protesnya warga Bima di sebuah minimarket Yang menjual makanan mengandung babi Buat jaga-jaga, ini aku sajikan buat kamu Beberapa makanan instan yang mengandung babi Nah, yang ini cuma informasi ya Maksudnya yang kita makan Yang kita pernah sendiri makan lah juga Makan makanan Nah, itu aku gak tau Karena aku belum melihat lagi video ini Karena thumbnailnya itu sudah membuatkan aku Ingin lihat sendiri Makanan apa yang ada Mengandung babi itu Cuma ini Cuma ini ya Ya kan kita itu Ada yang berbeda budaya Ada berbeda agama Jadi disini gak ada yang sensitif ya Karena kita itu Ingin melihat Sendiri apa yang Ada yang dikonsumsi Apa makanan yang mengandung babi itu Karena kita paham Kita sebagai umat Islam itu Memang gak bisa makan babi Dan diharamkan makan babi Jadi kita itu lebih berhati-hati Supaya kita yang tahu Yang boleh makan itu gak apa-apa Itu dari mereka ya kan Betul So ini untuk orang yang gak bisa makan itu So ini mungkin salah satu info yang Bagus ya untuk kita juga Nah Supaya kita itu lebih berhati-hati So guys Kita gak mau buang masa Kita akan lihat Dalam 3 2 1 Go Di penghujung 2020 lalu Netizen dihebohkan Dengan kabar protesnya warga Bima Di sebuah minimarket Yang menjual makanan mengandung Babi Nah buat jaga-jaga nih Aku sajikan buat kamu Beberapa makanan instan Yang mengandung babi Oh my god Ini favorite Ada yang favorite ini Oke mari kita mulai dengan makanan Yang sempat bikin heboh Yaitu Oreo Oreo It's bukan Oreo yang sering kamu makan ini ya Oreo yang ini sih dijamin halal kok Oke Oreo yang dimaksud ini Adalah Oreo yang mengandung bebong Alias babi Yang adalah Oreo cereal Yang berasal dari Korea Selatan Udah ada di Korsel Sejak tahun 1997 Buah kerjasama antara Crapos cereal and craft foods Sempat berhenti Didistribusikan di seluruh dunia Setelah 10 tahun Karena kontrak Antara kedua perusahaan ini Udah berakhir Tapi ya Karena peminatnya Nggak berkurang Malah makin menjadi Jadi Akhirnya cereal ini Kembali didistribusikan Besar-besaran lagi Di seluruh dunia Secara Diam-diam Sejak tahun 2017 Termasuk di Indonesia Karena tahu dong Disini kan konsumennya beragam Banyak juga yang doyan babi Aku itu rasa Di seluruh dunia Rangitanya ada juga Jadi Kejadian yang dialami ibu tadi Atau cewek yang terlanjur Udah makan cereal ini Terus nyesel Menurut kamu Siapa yang harus bertanggung jawab Terang-terangan Nggak apa-apa Ini Secara diam-diam Ada Pringles Rasa Smuggy Bacon Alias Rasa Degi Itu udah ditulis Smuggy Bacon Tesco Ramadhan Ramadhan Masalahnya Ramadhan Pringles Iya Gak enak Gak enak Gitu Ya benar-benar Cek sendiri aja Di web halal Moe.org Ini Semua jenis rasa Udah punya sertifikat halalnya Ya yang ini Yang biasa kita makan itu Selamat Oke next Ada mie insan asal Korea Yang bisa bikin Bibir doer Karena saking pedasnya Yup Apalagi kalau bukan Samyang sayang Tapi gak semua produk Samyang mengandung Babi juga Si pop gengs Yang mengandung Babi itu Cuman Berapa kali Kaget aku itu Oh nasib 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 Bukan saja Indonesia Tapi Malaysia Juga sudah tarik Tidak menyampaikan Pada Bepom Bahwa Kedua Mie ini Ternyata Mengandung Babi Ditambah Tidak ada Keterangan Tambahan Yang tertera Di kemasan Bahwa produknya Itu mengandung Babi Beda Sama Samyang Hau Chicken Ramen Yang ini Aku udah buat Food Review Ini guys Emang enak Ini Telah memegang Setelah memegang Sertifikasi Dari Korea Muslim Federasi Serta Sertifikasi Halal Kemajian Alhamdulillah Karena Semua yang dari awal Dan sehingga sekarang Itu Semuanya udah Kita rasa ya Betul Nasib Nasib yang sama Juga dialami Nih Oleh Mie Instan Korea Produksi Nong Sim Yaitu Zino Tidak Benah Tidak Benah 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 Padahal ya Mie ini Sempat laris Loh Karena Tidak Mengandung MSG Sinramian Black Ini Jenis Premium Dan Harganya Lebih Mahal Dari Yang Berbungkus Merah Dalam Bungkus Sayuran Keringnya Ada Irisan Daging Yang Memang Cuman Daging Sapi Yang Dikeringkan Tapi Tetep Aja Mie Ini Mengandung Fragment Babi Hayo Siapa Yang Dulu Udah Sempet Coba Eits Jangan Khawatir Kalau Kamu Udah Terlanjur Sayang Sama Nong Sim Sekarang Nong Sim Yang Bungkus Merah Udah Mengantongi Sertifikat Halal Dari MUI Tapi Kelihatan Enak Ya Dan Masih Ada Satu Mie Mengandung Babi Yang Juga Sempat Beredar Di Indonesia Namun Kini Telah Dicabut Nyawanya Eh Peredarannya Oleh Bepom Namanya Adalah Oto Giyul Ramen Siapa Punya Suara Ini Ya Buatkan Kita Itu Jatuh Hati Impor Tirnya Enggak Mencantumkan Tambahan Keterangan Mengenai Babi Yang Terkandung Didalamnya Sayangnya Sampai Sekarang Versi Halalnya Belum Ada Oke Next Ada Lace Rasa Babi Wah Untuk Kemasannya Beda-beda Sih Lace Pun Ada Lace Rasa Spasih Rose Lace Guys Babi Panggang Pedas Terus Bagi Panggang Pedas Pada Jangan Aja Kita Minat K-pop Apa Yang Dimakan Itu Semua Kita Ikut Ya Guys Bahaya Ini Dan Pengaruh Dengan Makanan Makan Korea Kayak Gini Teliti Dulu Baru Kita Makan Betul Sangat Berbahaya Bagaimana Dengan Aman Aman Pop Gengs Disini Halal Semua Kok Produk Lace Kalau Kamu Suka Rasa Apa Aku Sih Tetep Rasa Rumput Laut Jarang Dengan Rasa Lumput Laut Aku Itu Suka Yang Yang Pedas Bedas Siapa Siapa Siang Gatau Permen White Rabbit Yang Udah Trend Sejak Tahun Sembilan Puluhan Selain Ini Gak Jamin Aku Di Dalam Permen Itu Melekat Dengan Kertas Tipis Yang Bisa Dimakan Jujur Aku Tapi Nanti Di Akhir Video Aku Buat Pengakuan Permen Ini Menjadi Bahan Perguncingan Netizen Sejak Seseorang Membuat Treat Di Twitter Yang Menampilkan Foto Kemasan Permen Yang Dilengkapi Dengan Tulisan Non Halal Disertai Dengan Caption Kenapa Baru Sekarang Dikasih Non Halal Pas 2020 Dulu Kemana Aja Lengkap Dengan Emotik Kenangis Nah Di Malaysia Sejak Tahun 2019 Perwakilan Kementerian Malaysia Vusia Saleh Sudah Mengumumkan Bahwa Permen Asal Cina Ini Haram Karena Terbukti Di Laboratorium Mengandung Protein Babi Dan Katanya Di Brunei Darussalam Sudah Lebih duluan Lagi Menyebatkan Label Halal Eh Non Halal Di Halal Disitu Jadi Kalau Masih Doyan Dosa Tanggung Sendiri Ya Tempatlah Menikmati Waktu Kecil Dulu Aku Males Aku Mereka Bicara Nanti Ya Ya Karena Produk Dunkin Donut Yang Mengandung Babi Ini Gak Ada Di Indonesia Kok Seperti Yang Kamu Tahu Dunkin Donut Ini Punya Banyak Varian Rasa Dan Di Setiap Negara Rasanya Bisa Beda Beda Sama Sekali Misalnya Aja Di Korea Selatan Ada Donut Kimchi Terus Di China Thailand Dan Jepang Ada Mochi Rain Donuts Di Arab Ada Donut Kurma Di Thailand Dan Indonesia Pernah Loh Ada Donut Durian Nah Kalau Di Hongkong Ada Donut Dengan Topping Abun Babi Dan Rumput Laut Donut Jenis Ini Laris Banget Di Sana Drip Aku Si Gak Minat Ya Kamu Jadi Kalau Tengok Hati-hati Ya Jangan Kira Itu Abun Sapi Ternyata Abun Babi Maksudnya Kalau Pergi Melancong Pergi Macam Korea Begitu Memang Selamat Untuk Makan Takut Kita Makan Benda Yang Buat Yang Gak Bisa Makan Itu Kena Berhati-hati Lah Betul Tapi Aku Itu Sebenarnya Yang Terakhir White Rabbit Itu Ya Gimana Ya Itu Baru Makan Gak Lama Udah Aku Gak Makan Tapi Ketika Kecili Itu Sehingga Aku Semah Ya Wah Iya Benar Makan Juga Tapi Sebenarnya Aku Udah Tau Yang Benda Itu Haram Karena Sekali Itu Heboh Kan Di Malaysia Itu Penah Heboh Nah Tapi Yang Itu Memang Favorite Guys Serius Aku Karena 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 Fabric Itu Kulitnya Kulitnya Di Dalam Manisan Itu Bisa Dimakan Sekali Guys Itu Yang Memuatkannya Menarik Betul Betul Lagipun Memang Seriusly Rasa Dia Sangat Sangat Sedap Berlemak Berlemak Sudah Milky Pasti Plastik Lagi Bila Makas Ya Benar 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 Sebab Ini Pengalaman Nah Rupanya Ternyata Kalau Termakan Tidak Bapa Yang Penting Termakan Tidak Bapa Tapi Kalau Kita Sudah Tahu Stop Makan Jangan Makan Lagi Kita Cuma Mengingatkan Kembali Sahaja Ya Benar Kawan Makan Kawan Itu Juga Haram Tikam Belakang Sama Juga Makan Hasil Anak Nyatim Itu Haram Banyak Benda Yang Haram Selain Babi Bukan Babi Saja Tapi Kami Pun Terpengaruh Dengan Thumbnail Video Ini Disebabkan Thumbnail Thumbnail Itu Terus Thumbnail Babi Tidak Babi Babi Aku Akan Bawa Gitu Juga Tapi Sebenarnya Dari segi Pemakanan Ini Yang Paling Penting Sekali Yang Kita Lihat Itu Expired Dat Dahulu Selepas Itu Kita Lihat Dari Mana Tapi Yang Penting Sekali Yang Itu Yang Bisa Makan Babi Itu Gak Bapa Tapi Kalau Sekiranya Yang Kita Gak Bisa Yang Paling Pertama Sekali Kita Kena Lihat Sertifikat Sijil Halal Itu Kena Berwaspada Tapi Itulah Lagi-lagi Lagi-lagi Kalau Pergi Korea Untuk Mencari Tempat Halal Sangat Sangat Limited Kalau Kalau Pergi Macam Pasar Pasar Malam Begitu Kena Berhati-hati Sebab Itu Setakat Macam Babi Itu Perkara Biasa Di Sana Sebab Benda Itu Boleh Memanaskan Badan Karena Macam Dari Segi Lembu Benda Itu Mahal Banding Babi Dan Juga Sebenarnya Yang Ini Kita Sudah Selamat Karena Ini Makanan Ini Bukan Dari Negara Kita Malaysia Indonesia Negara Negara Islam Itu Ini Lebihnya Kepada Negara Luar Benar Benar Dan Juga Sebenarnya Kalau kita Fikirkan Kembali Produk Produk Nanhalal Ini Sebenarnya Bukan Sahaja Dia Mengikut Negara Contoh Macam KFC KFC Ada Juga Di Negara Lain Yang Galal Jadi Kita Jangan Sesuka Hati Makan KFC Di Luar Negara Itu Dia Tidak Halal Bukan Sebab Perisah Babi Yang Digunakan Tapi Cara Pemotongan Itu Penyembelian Karena Kita Sebagai Umat Islam Itu Juga Tidak Bisa Makan Yang Tidak Disembeli Jangan Sebenarnya Masih Lagi Kita Ada Fil Di Bulan Nanuni Apa Raya Korban Ini Adil Haddaha Ini Ini Adalah Satu Info Yang Menarik Untuk Kita Juga Jangan Kita Makan Makanan Yang Gak Disemberi Guys Betul Oke Guys Jadi Itu Saja Dari Kami Sekiranya Korang Ada Sebarang Untuk Direksi Just Comment Down Below Dan Kami Akan Coba Yang Terbaik Untuk Comment Dan React Serta Kami Juga Akan Pin Post Kepada Comment Yang Menarik Perhatian Dan Juga Yang Nasihat Saya Yang Paling Terakhir Untuk Kita Ini Sebenarnya Untuk Buat Masa Sekarang Ini Untuk Jaga Kesehatan Kita Makanlah Makan 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 Yang Sehat Yang Kita Masak Sendiri Jangan Terlalu Makan Makan Fast Food Gitu Betul So Jaga Kesehatan Kalian Konsumsi Banyak Air Dan Jaga Kesehatan Kalian Please You Guys Jaga Kesehatan Dan Support Channel Ini Agar Terus Kembang Dan Kita Akan Jumpa Di Next Video Thank You For Watching Assalamualaikum Bye